Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Oke, baiklah. Cok, apa kabar? Hari ini sehat dan hari ini saya sama Ayu sudah siap untuk ketemu sama narasumber yang inspiratif banget. Karena sebenarnya cita-cita kami berdua adalah menua dengan pilihan-pilihan yang sehat. Pastinya, soalnya kalau tubuhnya sehat, ibadah juga lancar. Biasanya kan kalau usia sudah semakin matang, semakin tua, apa lagi yang diharapkan? Pokoknya sehat, ibadah juga lancar. Saya sangat setuju soal itu. Tapi Anda sadar atau enggak bahwa berbagai aktivitas yang Anda lakukan sampai sekarang, dari mulai bekerja sampai Anda melakukan ibadah, itu diperlukan tubuh yang sehat dan bugar loh. Tapi sangat disayangkan kalau masih banyak orang yang tidak peduli atau cenderung abai terhadap kesehatannya. Ayo contoh narasumber kita hari ini nih, Coki. Beliau usia sudah 79 tahun, namun tubuhnya masih tampak sehat dan juga bugar. Bahkan beliau masih aktif bergerak turut panah dalam melaksanakan ibadah. Ada sejarahnya juga, sebenarnya. Dari sejak usia muda, beliau ini memang sudah termasuk orang yang produktif. Adalah seorang pensiunan abdi negara. Kemudian beliau juga sempat mengurus sekolah besar. Dan saat ini masih sibuk mengurus rumah tangga. Termasuk dalam menata pekarangan dia sendiri. Nah itulah Hajah Elida. Apa kabar ibu? Baik. Sebelahnya ada yang tidak kalah segar, bugar, sehat juga. Ada mas Boy Abidin. Wah. Sehat. Sehat, alang bulan. Tukang Boy, ini disebelahnya ada mantan anggota korps wanita angkatan darat. Luar biasa. Ibu mengabdi dari tahun berapa sampai tahun berapa, bu? Dari 60 dinas mulai dinas, 63. Sampai tahun 70. Penempatan pertama ibu di mana dulu? Saya penempatan pertama di NBAD. Markas Besar Angkatan Darat. Dulu masih NBAD nyebutnya, di Veteran. Veteran. Boleh di Veteran. Markas Besar ya, bu ya. Jadi ibu termasuk angkatan awal korps wanita angkatan darat atau kuat ya, bu ya. Hebat sekali ibu. Dan sekarang usia 79 tahun, masih segar dan bugar. Jadi seperti yang saya katakan tadi, kalau tema kita ini sesuai. Jadi tubuh bugar ibadah lancar. Tapi ibu ada masalah kesehatan nggak, bu? Ada keluhan nggak selama ini? Keluhan saya, ibu yang kata nggak ada keluhan ya. Paling mata saya keluhan. Oke. Pandangannya sudah mulai tidak jelas atau? Iya, kemarin saya katarak. Keluhan belum kesemutan, terus kemudian bugar-bugar? Iya, kalau kesemutan itu, kalau kita kerja berat, kerja yang mengangkat-ngangkat lah begitu. Atau tidur, ketekan tangannya, ya semutan lah. Tapi bener nggak sih ibu anggapan bahwa seorang abdi negara tentara khususnya nih, bu ya. Baik itu yang laki-laki, maupun yang korps wanitanya begitu. Selalu jadi contoh dan teladan dalam gaya hidup sehat. Makanya mereka selalu bugar sampai usia tua. Ibu salah satunya nih, kalau kami lihat. Emang dijaga banget ya, bu, pola hidupnya dari dulu, bu? Apapun saya lakukan di rumah, jadi tidak dijaga harus khusus, saya harus begini-begini, nggak ada. Apapun ibu lakukan, artinya ibu selalu bekerja, begitu. Iya, bekerja rumah tangga, saya bagi ibu rumah tangga. Yang biasa menurut ibu, ini sebenarnya nggak biasa untuk kita-kita pada umumnya. Benar, benar. Karena memang udah terbiasa, terdisiplin ibu ini. Terdisiplin. Iya, betul. Tapi kalau pola makan, gitu ya. Pasti kan masih zaman tugas dulu pola makannya dijaga, atau gimana? Sampai saat ini. Kalau saya makan dijaga, tetap tiga kali, tetapi saya tidak pernah banyak. Oh, nggak pernah banyak. Yang penting keisi. Ya, saya pokoknya asal makan ada sayur, sudah. Nah. Pasti seperti kita kebanyakan. Kebanyakan semua ya. Iya. Pecita sayur nih. Iya, begitu. Bu Elida. Bu Elida, kalau olahraga atau aktivitas fisiknya bagaimana, bu? Kalau saya di rumah, pagi, saya jemur. Sambil gerak-gerak badan saya, tangan saya begini, 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 begini. Iya, benar-benar. Ya, ringan-ringan, bukan yang berat. Pemirsa ini juga satu contoh yang sangat luar biasa. Kita boleh ambil contoh Ibu Elida. Usia 2009. Kita lihat bagaimana ketegasan beliau. Bagaimana cara menyampaikan pola pikir beliau itu sangat luar biasa di usia 2009. Karena ini memang upayanya dimulai sejak usia muda. Tadi disiplin hidup yang penting. Saya yakin bangun tidur ibu selalu tepat. Jam makan ibu selalu tepat. Kemudian tambahkan tadi makan sayur. Kemudian masih tetap bergerak ya. Bergerak. Aktivitas fisik ya. Nggak harus selalu bentuk olahraga, tapi aktivitas fisik ini terus dilakukan. Supaya sirkulasi darah kita menjadi tetap baik. Tadi keluhan-keluhan lain tentunya akan ada dengan bertambah usia. Tapi ini minimal kelihatan yang ada pada ibu. Dan ibu Elida ini upaya sehat sudah dilakukan. Kita kelihatannya dari tadi cara ngomongnya, cara berbicara juga tegas. Pokoknya mau gimana disiplin aja. Pokoknya apapun dilakukan. Semua dilakukan. Pekerjaan di rumah. Sudah dilakukan semua dengan benar. Tapi ada satu juga upaya yang dilakukan ibu Elida agar tetap sehat. Adalah dengan menggunakan teknologi laser. Benar ya ibu? Iya. Nah apa yang dirasakan setelah menggunakan teknologi laser? Ya sesudah saya pakai. Dulu kan kata saya ada sering semutan. Aliran darah saya kurang bagus ya. Jadi kata saya sama anak saya. Itu saya ada iklan. Saya baca di TV. Kata anak saya, coba aja kalau mama mau. Katanya gitu. Coba. Katanya gitu. Saya beli. Terus anak saya beli gitu. Terus ibu gunakan? Iya. Terus saya gunakan. Alhamdulillah. Semutan itu berkurang lah. Dari yang biasa. Sejak kapan ibu menggunakan teknologi laser? Sudah 5 tahun kali ya. 5 tahun. Sebenarnya kalau kita lihat Bu Elida kan sepertinya tidak menceritakan kalau emang gak ada masalah kesehatan apapun. Cuma hanya rasa-rasa kesemutan gitu. Kesehatan yang mau tidak mau tidak bisa dihindari oleh seorang wanita adalah masa menopos. Yes. Itu sih walaupun sehat di usia muda, begitu masuk ke usia menopos, faktor risiko untuk terjadi masalah pada kualitas darah, kualitas bung darahnya itu tentunya yang meningkat. Ya masuk penyakit kardiofaskuler. Jadi tentunya ini memang harus dijaga dengan baik. Salah satunya dikombinasikan dengan teknologi laser. Supaya kualitas darah dan bung darahnya tetap baik, sehingga ia tetap bisa beraktivitas, bisa beribadah ya Bu ya. Ya, karena memang punya kesehatan, ibadah jadi lancar. Jadi kalau kita tubuhnya gak bugar, ibadah jadi gak lancar. Apalagi di usia ibu pasti yang 79 tahun tujuannya adalah sekarang ibadah, ibadah, ibadah. Gak sehat ya, gak sujur, hukum apa segala kita kan gak bisa. Alhamdulillah saya sekarang masih bisa ambil sholat seperti yang biasa. Kami mendengar ibu sendiri ngomong, keluhannya sebenarnya sepertinya minor ya pemirsa ya. Hanya ada kesemutan-kesemutan. Itu pun beliau tadi anggap biasa aja kata Boy Lida. Nah mas, sejak menggunakan teknologi laser, justru makin berkurang kesemutannya. Berarti kan ada penjelasannya soal ini ya mas Boy. Tahan dulu, jangan dijawab sekarang ya. Kita akan nantikan bagaimana penjelasan dari mas Boy terkait mekanisme dari teknologi laser ini. Gimana kok bisa menyembuhkan rasa kesemutan dan juga mungkin bisa untuk wanita khususnya. Di masa-masa menopos pun pasti ada yang lain-lainnya. Nah teknologi laser bisa membantu untuk menangis itu semua. Penjelasan saat lagi jangan kemana-mana. Go Healthy akan segera kembali. Didukung oleh Ya pemirsa kembali di Go Healthy cara tepat hidup sehat. Salah satu narasumber yang cukup jarang kami hadirkan di Go Healthy pemirsa karena ada kaitannya dengan usia. Tapi ketika seseorang sudah bisa hadir di sini, pada usia seperti Ibu Haja Elida, 79 tahun. Kami pastikan ada satu cerita yang bukan hanya menarik tapi juga menginspirasi Anda untuk tetap bergaya hidup sehat. Nah Ibu Haja Elida ini adalah pensiunan TNI Angkatan Darat. Kemudian setelah itu beliau aktif dalam kepengurusan sekolah. Dan sekarang meskipun usia sudah 79 memasuki usia 80, masih aktif loh untuk mengurus rumah tangganya. Tapi Ibu Elida ini seringkali merasakan kesemutan gitu ya. Sebenarnya kalau penyakit yang berat kayaknya nggak ada ya, sehat-sehat aja gitu. Cuma seringkali merasakan kesemutan. Tapi setelah menggunakan teknologi laser, rasa kesemutan itu hilang ya Bu? Ya. Nah perbedaannya seperti apa waktu itu? Apa yang dirasakan? Sering kesemutan, kerja berat misalnya apa, kesemutan gitu. Oke, tapi setelah menggunakan teknologi laser apa yang paling dirasakan perubahannya? Kesemutan kita itu agak berkurang lah begitu ya. Saya misalnya pusing-pusing apa-apa kan itu pengaruh ya. Kalau kita, darah kita nggak lancar, kadang-kadang ditengkukan apa, dibanakan sering. Baik, berarti memang setelah menggunakan teknologi laser, rasa kesemutan itu berkurang. Jadi saya mau jelaskan mengenai kesemutan. Kesemutan ini memiliki satu tanda bahwa ada suplai oksigen, suplai darah yang tidak lancar ke pembuluh saraf kita. Jadi kan arteri, venak, pembuluh saraf itu saling bersamaan ya sirkulasi ini. Kalau ada masalah pada sirkulasi darah, maka biasanya keluhan kesemutan ini juga bisa dirasakan. Kita lihat gambar berikut ini ya. Ini adalah gambar di mana aliran darah yang normal dan aliran darah yang tidak normal. Kita lihat kan yang normal ini bisa mengalir sel-sel darah merahnya, bagian-bagian dari sel darah, sel darah putih, trombosis, dan segala macam bisa mengalir dengan lancar. Artinya tubuh kita akan mendapat suplai oksigen, mendapat suplai darah, suplai makanan yang cukup baik. Termasuk juga untuk bagian-bagian persarafan kita. Jadi ini yang tidak lancar, yang tidak normal ya. Orang bilang dengan darah kental. Wanita itu akan umurnya lebih panjang dibanding pria. Karena wanita punya hormon estrogen. Itulah keuntungan wanita. Karena memang kerjaan wanita lebih banyak. Seperti ibu sampai usia segini masih ngurus anak, ngurus cucu kan. Artinya memang Tuhan ciptakan wanita supaya lebih panjang umurnya, supaya masih bisa mengabdi. Lebih kuat berarti kita ya. Ini kan hormon estrogen, tapi begitu estrogen menurun pada usia menopos, kualitas darahnya, kualitas penggunaannya akan juga menurun. Risiko-risiko penyakit kardifaskular akan menurun. Bisa terjadi masalah pada sirkulasi darahnya. Kita lihat berikutnya adalah bagaimana kalau darah yang tidak lancar ini, yang mengumpal, ini akan membuat tadi gangguan pada organ-organ yang harusnya mendapatkan suplai makanan dan oksigen yang cukup baik. Dengan menggunakan teknologlaser, ini kita lihat teknologlaser ini akan menguraikan penggunaan tadi. Kita sebut sebagai mencegah terjadinya agregasi trombosit dan juga terjadinya fibrinolysis. Jadi lysis dia. Dan aliran darahnya akan mengalir dengan lancar. Sehingga organ-organnya akan teraliri mendapatkan makanan, oksigen, semuanya menjadi lebih baik dan berfungsi dengan baik. Tentunya harus dilengkapi juga teknologlaser ini dengan menerapkan pola hidup sehat, rajin periksa ke dokter, kemudian mengikuti saran dokter. Dan ini harus dilakukan sejak usia muda. Ibu, kami perlihatkan sebuah gambar yang sangat menyentuh hati setiap orang yang percaya bahwa ini adalah panggilan. Ibu sudah pernah naik haji? Sudah dua kali. Alhamdulillah. Tapi benar ya Ibu kalau mau naik haji atau umroh itu, persiapan fisik harus bagus ya Ibu? Ya, harus. Kayak tawafi itu kan penuh orang yang berdesak begitu. Jadi kalau kita, kita maju, ini jalan ya, jangan begini lagi. Jangan lihat ke belakang. Nanti kita akan keinjak sama orang. Jadi memang fisik, stamina, juga sehat juga harus diperhatikan. Karena kan memang jutaan orang yang berkumpul ya dengan ibadah haji. Jadi bedakan dengan ibadah umroh ya. Jadi mungkin kalau ibadah haji ini, ibadah fisiknya jauh lebih banyak. Dan harinya menjadi lebih panjang dan itu sudah ada jamnya. Jadi nggak bisa dirubah-rubah lagi ya. Misalnya kita mau lempar jumroh, kita mau arafah, itu semua ada hari. Dan itu bersamaan orang berkumpul. Nah tentunya, masing-masing individu ini harus menyiapkan fisik dengan baik sejak sebelum berangkat. Mungkin beberapa tahun sebelum berangkat. Jangan, ya makanya pemerintah sangat ketat untuk melihat kondisi fisik kesehatan. Kalau memang dia tidak memungkinkan, tidak boleh berangkat. Kami ingatkan nih sama pemirsa yang sudah pakai teknologi laser, sudah merasakan manfaatnya. Ketika Anda mau melaksanakan ibadah umroh atau ibadah haji, jangan lupa dibawa teknologi lasernya. Supaya kemanapun Anda pergi, Anda tetap terpantau oleh teknologi. Jadi, darah Anda tetap terjaga. Dan saya percaya Anda sudah berdisiplin dalam pola hidup sehat. Ya, dan bagi pemirsa yang punya keluhan kesehatan, masalah kesehatan, atau ingin tetap sehat, bugar di usia senja seperti Ibu Elida di usia 79 tahun, tetap sehat, pokoknya terhindari segala masalah penyakit. Gunakan teknologi laser sekarang juga. Dan bagaimana cara kerja yang juga manfaat dari teknologi laser? Sesaat lagi Mas Panji akan memberikan informasinya secara detail kepada Anda. Meskipun hanya kesemutan-kesemutan kecil, karena namanya juga kesemutan pasti kecil ya, kalau besar kegajahan. Tapi kalau itu sudah sering terjadi pemirsa, saya rasa kita patut mewaspadainya ya Mas? Betul, karena itu adalah tanda-tanda bahwa aliran darah kita tidak lancar. Dan ini tidak boleh kita abaikan. Karena bisa saja darah kita kental. Nah, semakin harus waspada, karena darah kental bisa menyebabkan banyak komplikasi. Makanya perlu kita jaga supaya kualitas darah kita bisa lebih baik, dan ingat bahwa kualitas darah menentukan kualitas hidup kita. Kualitas darah kita pemirsa bukan hanya dari pola hidup sehat yang sudah kita bina selama ini, tapi dari kebijaksanaan kita untuk memilih teknologi yang tepat mendukung kesehatan itu. Seperti teknologi laser, karena kalau kita menggunakan teknologi low level laser ini secara rutin, ini bisa membantu meningkatkan kualitas darah kita dengan cara membantu mengurangi kekentalan darah, membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan, dan bahkan juga bisa membantu mengurangi kadar gula, kolesterol yang berlebih, dan membantu mengurangi tekanan darah yang tinggi. Cukup digunakan pada garis pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Dan ini waktunya pemirsa, 15 menit sampai 60 menit bahkan ketika Anda sedang beraktifitas, Anda bisa memakainya. Artinya mudah sekali kan untuk kita menggunakannya bersama-sama dengan anggota keluarga yang lain. Jadi kita sehat, keluarga kita sehat, kan jadi lebih hemat. Betul. Satu alat bisa dipakai merah memang. Dan apa yang dipancarkan dari teknologi laser ini bukan hanya identik selalu dengan warna merah. Penjelasannya mas? Betul. Jadi dokter laser ini minta menggunakan 10 titik mata laser dengan 3 warna laser. Ada warna merah, warna biru, dan juga warna kuning. Jadi ketika kita menggunakannya pada garis pergelangan tangan kiri kita, sinar laser ini akan menyinari pembuluh darah nadik kita. Supaya aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser, dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Apalagi pemirsa, bagi Anda pemirsa setia Go Healthy, tentu saja akan ada penawaran yang spesial khusus untuk Anda. Jadi ayo segera ambil handphone Anda, bisa difoto dulu nomor teleponnya. Anda bisa mengunjungi website resmi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap bagaimana caranya dokter laser bisa membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga. Pemirsa, kami yakin Anda masih penasaran dengan apa yang ada di dalam cerita kehidupan Ibu Haja Elida, 79 tahun usianya. Tidak ada penyakit serius selama cerita beliau, hanya kesemutan-kesemutan kecil, tapi itu sebenarnya mengganggu juga pemirsa. Karena bagaimanapun beliau masih punya aktivitas. Namun sejak menggunakan teknologi laser, berangsur kesemutan itu berkurang-berkurang dan hilang. Sekarang beliau bisa fokus lagi membangun rumah tangganya, menata pekarangan rumahnya tanpa keluhan kesehatan apapun. Tapi bagaimana dengan wanita lain, mungkin memasuki masa menopos, ada penyakit-penyakit yang mulai menghantui dirinya. Jadi ini menarik ya untuk para pemirsa yang wanita terutama, yang sudah mulai kepala tiga, kepala empat, itu kita sebut sebagai sudah mulai perimenopos, pramenopos. Apalagi sudah menopos, kemudian seperti Ibu ini sudah masuk senilis, artinya sudah klimakterik, artinya sudah memang posmenopos. Jadi itu ada pembagian-pembagian. Tapi artinya, intinya supaya wanita di usia menopos itu tetap bisa beraktifitas, tetap bisa berkualitas hidupnya, tetap bisa beribadah. Tapi dia harus jaga betul kualitas darah dan puluh darahnya. Dengan wanita menopos, kadar estrogen yang menurun, maka dia akan, sirkulasi darahnya, sirkulasi oksigen, makanan semuanya juga akan menurun, akan terganggu. Sehingga tadi keluhannya menjadi kesemutan. Kemudian tidak berenergi. Jadi salah satu hal yang membuat wanita di usia menopos itu seperti kayak mati, atau orang bilangnya soak gitu ya, bahasa Jerman itu ya soak ya. Bahasa Jerman itu ya soak ya. Bahasa Jerman itu ya soak ya. Nah ini bisa dibantu dengan teknologi laser. Karena teknologi laser itu juga mengoptimalkan kerja mitokondria. Mitokondria itu dapur dari tubuh, sel-sel dalam tubuh kita, yang bisa menghasilkan energi. Dengan adanya teknologi laser yang mitokondrianya bekerja lebih baik, itu akan membuat tadi apa yang kita makan, kita konsumsi, itu semuanya akan bisa dipakai oleh tubuh kita menjadi energi. Sehingga tetap bisa beraktifitas dengan baik. Jadi dengan energi yang cukup di usia yang senja, Mas Boy, hidup bisa lebih bergairah. Teknologi laser ini juga akan mengoptimalkan lagi kerja hormon melatonin. Ini yang membuat kualitas tidur menjadi lebih baik. Jadi untuk Anda wanita, nih saya bicara wanita sekali lagi ya, yang masuk-masuk usia menopos biasanya keluhan insomnia, gangguan tidur ini sering dialami. Ya ini salah satu gejala yang sering dialami, di samping gejala-gejala lain di usia menopos. Nah dengan teknologi laser, ini melatonin ini akan lebih optimal lagi, sehingga kualitas tidurnya akan menjadi lebih baik. Kemanapun Anda akan berpergian dalam waktu dekat ini, ketika Anda sudah menggunakan teknologi laser, jangan sampai lupakan itu untuk dimasukkan ke dalam koper Anda. Karena penting bagiannya untuk melanjutkan pola hidup sehat Anda, kemanapun Anda pergi nanti. Khususnya bagi ibu dan bapak yang akan melakukan ibadah umroh, atau ibadah haji, atau ibadah suci lainnya, bagi umat beragama yang lain, selama Anda sedang menunggu masa penantian Anda diberangkatkan, apalagi sudah terdaftar, jangan sampai gagal berangkat, hanya gara-gara terganjal masalah kesehatan Anda. Oke, dan selain ibu Elida yang sudah merasakan manfaat dari teknologi laser, ada juga masyarakat Indonesia lainnya, sudah mendapatkan manfaat untuk meningkatkan kesehatannya. Ini dia. Diabetes saya 200, tapi saya tidak hirokan, ternyata diabetes saya menjadi 350. Tahun 2013, saya sempat pengentalan darah, sampai 10 kali lipat normal, dadanya sakit, tembus belakang, tiap hari sakit kepala, tidak pernah bisa tidur. Setelah saya menggunakan teknologi laser, saya bisa tidurnya, kemudian juga saya lebih kuat beraktifitas, terutama kalau jalan santai, nyeri-nyeri di dada juga, yang tembus belakang itu sudah hilang, dan saya tidak lagi sakit kepala, Alhamdulillah. Selamat kepada masyarakat Indonesia, yang sudah menggunakan teknologi laser, dan menerima manfaatnya, dan saya percaya Anda akan terus bercerita, tentang kebaikan yang Anda alami, bagi kebaikan orang lain juga. Ibu Haja Elida, apa masih ada cita-cita di usia ibu, jalan 80 ke depan ini? Cita-cita saya ya, supaya saya lebih sehat, supaya saya masih ada tujuan saya, ingin saya umurnya sekali lagi, ada yang belum saya sampai. Amin. Pokoknya ibunya sehat terus gitu ya, ibadah juga lancar, urus keluarga, main sama cucu, happy-happy. Ya, ibu ya? menjaga kesehatan tubuh kita, dan salah satunya juga kita bisa beribadah dengan baik. Ya tentunya, ini harus dilakukan setelah terus menerus, ya, dengan menerapkan pola hidup sehat, melakukan pemeriksaan fisik, apa, misalkan kesehatan secara teratur, mengikuti saran dokter, dan juga, dilengkapi, dikombinasikan dengan menggunakan teknologi laser. Jadi harapannya, dari usia muda, sampai nanti kita dipanggil sang pencipta, kita selalu sehat, tidak menjadi beban orang di sekitar kita. Ah, benar. Bagus sekali. Pemirsa, kalimat penutup dari Mas Boy tadi, jadi mengingatkan kita, betapa singkatnya hidup yang kita terima, sebagai anugerah. Tapi jangan berpikir tentang berapa lama kita hidup, tapi bagaimana kita mengisi kehidupan itu, dengan pertama-tama bertanggung jawab, terhadap kesehatan kita sendiri. Bagi Anda yang sedang dalam masa penantian, untuk menuju kepada sebuah ibadah, kembali kami ingatkan, yang sudah terdaftar, jangan sampai gagal masalah kesehatan. Pastikan darah Anda tetap berkualitas lancar, bukan kental dan terhambat. Yuk, gunakan teknologi laser sekarang juga, karena teknologi laser dapat membantu, atasi hipertensi, kolesterol tinggi, dan juga gula darah tinggi, dan kita cegah komplikasinya, atasi masalahnya sekarang juga, dengan teknologi laser. Bagi Anda yang menasaran, gimana sih cara mendapatkan teknologi laser, tenang, sesaat lagi Mas Panci akan bertahu, untuk Anda. Setiap orang pasti mendambakan, di usia lanjut, atau usia senjanya nanti, mereka tetap bisa melayani keluarga, masih boleh beraktivitas, dan juga beribadah. Yes, tapi kita juga harus sadar, bahwa ketika bertambahnya usia, fungsi organ tubuh kita, ini akan menurun. Makanya, kita perlu melengkapi kesehatan tubuh kita, dengan teknologi yang tepat, teknologi laser dari dokter laser. Karena ketika Anda memiliki dokter laser, yang Anda miliki ini adalah, alat kesehatan, yang telah terdaftar resmi di pemerintah, dan memiliki nomor insinidar. Dan lagi kami hadir, untuk menyapa Anda setiap hari di sini. Sudah 4 tahun loh pemirsa, kami hadir memberikan informasi, edukasi kesehatan, karena kami punya tujuan, untuk membantu, supaya Anda dan keluarga, bisa hidup lebih sehat. Dan dokter laser ini juga, sudah 11 tahun di Indonesia, artinya sudah banyak yang menggunakan, dan juga merasakan, manfaat dari dokter laser. Khusus bagi Anda pemirsa Go Healthy, yang menghubungi kami sekarang juga, Anda akan mendapatkan, aksesoris tambahan, yaitu, intranasal, terapikit, yang bisa digunakan, di rongga hidung, secara gratis. Hanya bagi Anda, yang menghubungi kami sekarang juga. Nah, cara menghubunginya juga mudah, kami gampang dijangkau, dan ada dapat layanan, yang plus-plus lainnya lagi. Betul sekali nih, plus-plusnya nih, salah satunya nih ada, Anda akan mendapatkan, konsultasi dengan tim dokter kami, juga secara gratis, jika memang dibutuhkan. Belum lagi, tentu saja dokter laser dilengkapi, dengan garansi resmi, untuk suku cadangnya, sampai dengan satu tahun, dan layanan purna jual, yang lebih terjamin. Ayo, hubungi kami sekarang juga, dan kunjungi website resmi kami, supaya Anda, dan juga keluarga, bisa segera, merasakan manfaat terbaik, dari dokter laser. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!